Hai pelaku penganiayaan terhadap anak disabilitas yang masih dibawa umur berinisial MF warga kampung Sinarbakti Desa Buni Asi kejamatan Tegal Bulet Kabupaten Sukami Jawa Barat berhasil ditangkap oleh anggota reskrim posek Tegal Bulet pelaku bernama Dudu yang merupakan tetangga korban pelaku ditangkap di pesisir pantai Tegal Bulet dengan sejumlah barang bukti yang ditemukan di rumahnya berupa catut dan juga tali dari hasil pemeriksaan polisi pelaku mengaku kesal dengan korban karena memiliki kelainan korban kerap mengganggu pekerjaan pelaku diantaranya sering melepas kerbau milik pelaku yang diikat di pohon sehingga pelaku mengenaya korban dengan mencabut 7 kuku jari kaki korban dan juga membakar wajah korban menggunakan rokok kini pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara sesuai dengan undang-undang perlindungan anak kasus pun langsung dilimbahkan dan juga ditangani oleh unit PPA Polreng Sukabumi Terdapi berdasarkan pengalaman penyelidik dan tiga laku yang diduga pelaku mencurigakan sehingga dari sana penyelidik bisa menyimpulkan bahwa pelakunya yang diamankan pada hari ini yaitu berinisial D umurnya 57 tahun masih tetangga korban karena motifnya karena pelaku kesal terhadap korban karena korban itu punya kelainan itu mungkin pelaku jadi kesal Sebelumnya diberitakan seorang anak disabilitas mental warga Kabupaten Sukabumi ini dianiaya oleh orang tak dikenal tujuh kuku jari kakinya pun dicabut dan juga wajahnya mengalami luka bakar kasus ini pun langsung mendapatkan respon dari Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Riz Maharani Mensos langsung menjenguk korban ke rumahnya beserta jajaran kementerian korban beserta kakeknya yang hanya tinggal berdua akan dibawa ke Jakarta untuk diterapi Insan Moana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat